Fraksi Demokrat PAN menilai ungkapan Ketua Fraskinas DemdKI Jakarta. Bestari Barus yang meminta wali kota Surabaya teri Risma hari ini. Risma, ke Jakarta untuk selesaikan masalah sampah, adalah obrolan politik. Risma dipersilahkan ke Jakarta untuk berlaga di Pilgub 2022. Pertama, namanya obrolan kayak gitu wajar. Omongan sesama politisi, Bu Risma juga kan politisi. Apakah nanti mau bertarung di Pilkada 2022? Ya silahkan saja, yang penting dicalonkan partai, ucap Ketua Fraksi Demokrat PAN DPRD DKI Jakarta. Taufikur Rahman, saat dihubungi, Senin, 29 Juli 2019. 2019. Malamun Sior namun, bagi Taufik, penyelesaian masalah sampah di Jakarta dengan Surabaya berbeda. Perlu data pasti untuk membandingkan antara keduanya. Yang pasti karakteristik Surabaya dan Jakarta berbeda. Kalau ngomong begitu kan meski ada data yang jelas dan valid. Berapa ton nasa sampah yang dihasilkan warga Surabaya, dan berapa ton sampah Jakarta, dan lain-lain, yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan apply to apply, ucap Wakil Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta itu, menurut Taufik. Permasalahan sampah di Jakarta tidak bisa diselesaikan sendiri. Perlu keterlibatan daerah-daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok, Jakarta. Sampah yang dihasilkan belum tetu oleh orang Jakarta semua. Coba, siang hari Jakarta bisa sampai 13 atau 14 juta. Kalau malam dia berkurang artinya, penanganan tidak bisa sendiri. Kata Taufik, bagi Taufik, masalah sampah di Jakarta harus diperbaiki terus-menerus. Pengolakan sampah untuk energi terbarukan. Seperti konsep ITF sunter harus segera terrealisasi. Saya lihat perlu diperbaiki terus-menerus. Pengelolaan sampah DKI Jakarta misal. Bagaimana kita pikirkan bagaimana menggunakan teknologi ramah lingkungan. Misal bisa menghasilkan energi terbarukan. Ucap Taufik, sebelumnya, Risma mendapat kunjungan rombongan dari DKI Jakarta. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bapemperda, DPRD dan Pemda DKI Jakarta datang ke Kota Pahlawan untuk studi baning soal pengelolaan. Sampah Besari Barus menyampaikan. Tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang Kota Bekasi akan overload pada 2021. Sementara Pemprov DKI baru berencana membangun TPA pada tahun 2020. Apakah Ibu Risma mau kita boyong? Ke Jakarta dalam waktu dekat, masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau Pilkada mendatang Burisma pindah ke Jakarta. Kata Bestari yang disambut tepuk tangan peserta studi banding di ruang sidang balai kota Surabaya. Senin, tanggal 29 Juli tahun 2019. Bahkan, Besari juga mengkritik Pemprov DKI Jakarta. Yakni soal jumlah anggaran yang terbilang besar namun masalah sampah di Ibu Kota masih menjadi PR. Besar anggarannya empat kali lipatnya dari Surabaya ini. Lanjut Besari, Aik Fdu. Terima kasih telah menonton!